Ayam hitam kembali menaungi sipak bola tanah air. Timnas Indonesia dipastikan kembali menguburkan impian untuk meraih gelar piala EFF 2018. Kepastian itu terjadi setelah pelulup akhir pertandingan Mat Day ketiga grup B yang mempertemukan Timnas Filipina kontra Thailand. Pertandingan yang berkesudahan dengan skor 1-1 itu menjadi akhir perjalanan Timnas Indonesia. Indonesia masih memiliki satu laga sisa kontra Filipina yang akan dilaksanakan di Stadion Gelora Bung Karna. Namun apapun hasilnya dalam laga nanti tak akan mengubah nasib Timnas Indonesia. Pasukan Bima Sakti yang saat tercecer di peringkat keempat dengan raihan 3 poin. Publik tanah air berduka. Kekecewaan lalu berubah menjadi cacian, makian, dan emosi amarah untuk Timnas Indonesia, Bima Sakti, hingga PSSI. Sekarang yang menjadi pertanyaan, masih adakah masyarakat yang ingin datang memberikan dukungan pada laga terakhir Timnas Indonesia di Piala EFF 2018 kontra Filipina? Kekecewaan publik rasanya sudah teramat susah terobati dan mungkin Stadion Gelora Bung Karna kembali sunyi. PSSI dipastikan buntung pada Piala EFF 2018. Menggunakan Stadion Gelora Bung Karna dengan harapan bisa menggores keburungan dalam sektor tiket. Nyatanya hanya jadi angan-angan. Apalagi saat ini, dengan kondisi Timnas Indonesia yang sudah tersingkir dari Piala EFF, sulit rasanya bagi PSSI untuk membujuk masyarakat datang ke Stadion. Namun, PSSI sebenarnya punya care untuk menarik minat supporter datang mendukung Timnas Indonesia. Care-nya cukup sederhana, yakni menghapus biaya tiket masuk. PSSI yang saat ini sedang dalam bulan-bulanan matian publik, bisa menalangi biaya tiket seluruh kursi yang tersedia di Stadion. Anggaplah sebagai penebus dosa kekecewaan publik. Mungkin kau itu terjadi? Tentu tidak ada yang tidak mungkin. Dan masih adakah yang mau datang ke Stadion walau telah digratiskan? Jawabannya di atas bisa diketahui pada laga yang akan digelar pada hari Minggu 25 November 2018.